Halo assalamualaikum teman-teman apa kabar hari ini nah jumpa lagi dengan saya hari ini saya mau Buat kue utri teman-teman nah ini tadi aku beli daun pisang ya karena di toko Simbok nggak ada karena Singsang tuh kalau beli kalau nggak nyetok daun pisang ya teman-teman kalau ada yang pesen aja baru beli nah ini tadi aku dikasih uang sama Simbok suruh beli nah ini daun pisang disini mahal banget teman-teman segini ya ini segini itu 10 dolar teman-teman kalau uang indo 18.000 ya ini cuma segini nggak ada separohnya itu teman-teman tadi daun pisangnya mahal banget aku tadi beli tiga beli tiga teman-teman ini mau aku taruh di atas kompor dulu ya teman-teman nah mau aku panasin dulu disini teman-teman karena ini ya ini masih baru jadi masih kaku aku mau panasin dulu disini biar agak layu nanti kalau buat bungkus lebih mudah teman-teman sehingga kayaknya Nah, sementara nunggudaunya agak layu Aku mau buat adonan kue utri-nya dulu, teman-teman Nah, ini kue utri itu terbuat dari singkong, teman-teman Singkong diparut, ya, jadinya kayak gini Lalu, tak kasih kelapa parut, teman-teman Karena di sini, apa, nggak ada parutan, ya Aku ini beli kelapa parut yang kering, teman-teman Seperti ini Nah, ini kita campur jadi satu Lalu ada gula merah Gula merah ini tadi udah tak parut, teman-teman Parut, pakai parutan keju, teman-teman Nah, di sini Lalu, aku tambahin Satu sendok teh vanili, teman-teman Nah, biar wangi Lalu, aku tambahin Lalu, aku tambahin Lalu, aku tambahin Kalau ada kelapa fresh juga boleh, teman-teman Malah lebih bagus, ya Karena di sini ada sebenarnya kelapa fresh Cuman Parutnya itu yang nggak ada Ini tadi singkongnya Yang marutin teman aku Karena dia punya Parutan, aku minta tolong sama dia Satu majikan sama dia Sudah aku anggap kakakku sendiri, ya Kayak kakakku sendiri Jadi, aku minta tolong sama dia Buat marutin Selamat menikmati Nah, daun pisangnya udah layu, teman-teman Nah, daun pisangnya udah layu Jadi, gampang buat bukus nanti, ya Encik, dienam Dari kakakku Sipun Ada yang terlalu Tari kakakku Tari kakakku Tari kakakku Tari kakakku tambahkan sedikit garam biar ada gulih-gulihnya selamat menikmati selamat menikmati kalau kurang manis bisa ditambahkan gula putih ya teman-teman jadi manis kurih ada wangi-wangi vanilinya selamat menikmati nah ini dorn pisahnya dipotongin dulu teman-teman terima kasih terima kasih selamat menikmati ini sudah bersih ya teman-teman tadi sudah tak bersihin dulu terima kasih selamat menikmati 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 Terus dalamnya itu kayak penyel gitu. Selamat menikmati. 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 lalu kubus kurang lebih 30 menit teman-teman udah 30 menit teman-teman sepertinya udah matang cami udah kewarna joklat matikan api panik 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 kesar-kesar banget kayak yang bikin teman-teman gemuk gemuk nah udah matang teman-teman kue utrinya kita tuntuk dingin dulu baru kita buka oke nah ini kuenya udah udah agak dingin teman-teman aku coba yang kecil ya Wow banyak patinya teman-teman ini ini yang kecil tadi ya teman-teman yang kayaknya kecil enak banget teman-teman enak teman-teman nah karena hari ini aku cuman bikin kue utri ya teman-teman nanti malam masaknya sedikit karena saya makan cuma aku bertiga sama simsang dan datai jadi masaknya hari ini cuma simpel-simpel banget terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah mendukung channel aku dan mensupport terima kasih banyak jangan lupa like comment subscribe dan share dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi supaya nggak ketinggalan video terbaru dari aku terima kasih sampai jumpa see you next time assalamualaikum bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax